Demokratis ini sudah berjalan dengan baik. Saya terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menjaga kampung kita, negeri kita dengan baik, dengan damai. Walaupun dalam konstelasi politik biasa saja. Ada yang pro, ada yang kontrak. Tapi setelah selesai ini mari kita rajuk kembali seratu rahim kita. Kita taut kembali rajuk. Terima kasih. Sama Pak Bukat. Jadi intinya seluruh pokok permohonan yang disampaikan oleh 02 atau bersinar itu tidak terbukti di mahkamah. Artinya menurut kami itu merupakan fitnah saja. Jadi putusan ini kita harapkan dapat menepis isu-isu yang selama ini ada di kalangan masyarakat. Jadi ini sudah putusannya sifatnya ingkrah. Berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya-upaya hukum apapun. Oke selaku pendamping Bapak Bupati mungkin bisa dikenalkan sebelumnya perjuangannya seperti apa? Sebenarnya kalau secara perjuangan kita ya kalau kami ini hanya di belakang layar. Yang paling banyak itu kan perjuangan dari tim ses ataupun masyarakat yang mendukung. Kalau kami ini kan hanya secara yuridis. Namun sebenarnya kalau kami boleh jujur secara yuridis dari pokok permohonan itu tidak susah kali. Masalahnya fitnahnya yang berat. Nah masalah itu itu tak terlalu apa sebenarnya itu. Cuman masalah dinamika politiknya yang luar biasa. Kita ngontrol itu aja kalau masalah yuridisnya itu masalah kisah dilita, sate beda itu insya Allah lah. Kita udah yakin sebenarnya seperti yang kita yakini sebelum-sebelumnya. Jadi putusan ini sudah kita bayangkan sebelumnya? Iya, kita optimis. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, pasalah nomor satu kan optimis. Alhamdulillah. Allahumma. Ini telah dibacakan putusan Mahkamah Komisisi terhadap penetapan silkadar Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun, Bupati Karimun periode 2021-2024. Alhamdulillah hasil putusan tadi telah menolak seluruh dalir-dalir gugatan dari pihak pemohon. Dan artinya yang telah ditetapkan oleh KPU nantinya untuk pemesanan, pemengangan Bupati terpilih hasil dikadar 2021-2024. Ada pasangan nomor satu yaitu saya sendiri, Haji Om Raffi bersama dengan Haji Anwar Asim. Tentunya kami bersyukur pada Allah SWT, rangkaian proses Pesta Demokrasi Bupati Karimun pada hari ini telah masuk ke babak final, telah ditetapkannya melalui putusan Mahkamah Komisisi. Ya tentunya rangkaian resoknya adalah penuh dari KPU yang akan ditetapkan. Untuk itu saya berharap marilah kita bersama-sama apel sudah diputuskan penetapan pada hari ini untuk kita syukuri bersama. Kemenangan inilah kemenangan seluruh masyarakat Bupati Karimun. Mari kita hilangkan perbedaan, mari kita hilangkan perselisihan, mari kita samatakan, kita rajut persadaran kita, syurah-syurah kita untuk membangun Kabupaten Karimun di masa yang akan datang. Insya Allah, dalam dua pesta, dalam dua pertandingan ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi pada hari ini hakikatnya adalah kemenangan bagi masyarakat Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Jadi saya bersama dengan Bapak Haji Anul Asim menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang telah dapat menjaga Kabupaten kita ini dengan kondusif selama proses pesta demokrasi ini. Insya Allah, Kabupaten Karimun akan menjadi Kabupaten yang baldatun, coi batu warbun, gopur, masyarakat-masyarakat yang sekirna, muwadah, rahmah, dalam jindungan Allah SWT. Insya Allah, ke depan kita akan bersama-sama membangun Kabupaten Karimun yang kita cintai. Jangan lupa, jarang saya foto merinding. Merinding? Foto dari saya, ganti, nanti. Apa-apa? Santai aja lagi. Coba. Jangan lupa, 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 j Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah 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 Terima kasih Saya terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menjaga kampung kita, negeri kita dengan baik, dengan damai, walaupun dalam konstelasi politik biasa saja. Ada yang pro, ada yang kontrak, tapi setelah selesai ini mari kita rajuk kembali seraturahin kita. Kita taut kembali rasa persatuan dan kesesatuan kita, persiduan kita, mari kita membangun Pempatan Karimun yang kita cintai ke depan yang lebih baik. Pelantikan sering kapan Pak Bu? Kita tunggu setelah salinan putusan diterima oleh KPU, KPU akan melakukan pleno penetapan pemenang, kemudian akan mengirim surat ke DPRD, DPRD melakukan paripurna, setelah itu akan mengirim kepada Gubernur, Gubernur akan menyuskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk nantinya akan dikeluarkan surat keputusannya. Jadi kita tunggu lah proses ini. Siap, Pak. Ya? Sampai nanti saya datangkan untuk saya nak bawa program untuk kemasalahan umat. Ustaz Allah, Ustaz Allah. Amin. Ustaz Allah, Ustaz Allah, Ustaz Allah.